Hai guys, apa kabar? Kita masih diskusi tentang Google Mail Dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya Mengatasi persoalan email tidak bisa masuk Banyak tutorial yang menjelaskan Bahwa email tidak bisa masuk adalah karena Belum disinkronisasi Tidak guys Atau karena Ruang penyimpannya penuh Yes Karena ruang penyimpanan penuh Tetapi bagaimana cara menghapusnya? Apakah email harus kita hapus? Itu bukan solusi yang cerdas Karena Email kita Terlalu penting untuk Dihapus ya Terus bagaimana? Google Drive kita kosongkan? Ya, Google Drive kita kosongkan Tetapi semua folder sudah kosong Tetap saja penuh Dan tidak mengurangi space Nah Bagaimana caranya? Nanti saya langsung kita praktekkan saja Oke, kita minimize Buka browser Tambah satu tab Kemudian kita ketik google Dotcom Oke Dan Sekarang mari kita buka Gmail dulu ya Gmail dulu Untuk membayangkan betapa pentingnya Data-data kita Nah sahabat-sahabat Ini data-data kita sangat banyak Sangat banyak Pasti bergiga-giga Karena ini sudah saya pakai Mungkin ada 10 tahun mungkin ya Jadi pasti banyak Terus disini ada Important Mari kita lihat Importantnya Nah ini juga Ini juga data-data Important Jadi tidak mungkin Dikosongkan Ya, tidak mungkin Untuk di Hapus Karena ini adalah Important Nah oleh karena itu Solusinya memang harus Mengosongkan File lain Yang bukan email Solusinya adalah Mengosongkan file Yang bukan email Saya ingin menunjukkan dulu Bahwa di google drive Saya sudah kosong Ya, tunjukkan ya Yaitu kita Klik titik 9 ini Yang terberisi Aplikasi-aplikasi Dari google suite Ya, klik drive Drive Nah ini sahabat Saya sudah kosongkan semua My drive sudah kosong Ya Kemudian Share with me Sudah saya kosongkan Seluruh data Yang ada di share with me Sudah saya kosongkan Kemudian Yang di folder Reason Sudah saya kosongkan Kemudian Yang di folder Start Sudah saya kosongkan Kemudian Yang di tempat sampah Trash Sudah saya kosongkan Ya Tetapi storage Masih terpakai 79% full Nah ini bagi sahabat-sahabat Yang 95% Atau 99% Ini meskipun sudah Dikosongkan seluruhnya Dia tidak akan Berkurang banyak Ya Dia sering tidak akan Berkurang banyak Dan nanti sebentar lagi Akan penuh lagi Dan semakin sulit Mengatasinya Ya Sekali lagi Ini sudah kosong Sudah kosong Sudah kosong Sudah kosong Sudah kosong Mengapa masih 79% Terus dimana File-file itu Masih ada tersembunyi Ya Ada dua solusinya Yang pertama Anda harus buy storage Harus beli Bayar Menambah storage Kapasitas Yang kapasitas aslinya Kita 15GB Dan kemudian Anda harus beli Bayar bulanan Solusi yang pertama Bayar Solusi yang kedua adalah Kita kosongkan File-file yang Bersembunyi Mari saya tunjukkan Nah ini Sahabat ya Google account Di apa namanya Foto profile kita Sebelah kanan ini Kita klik Kemudian Manage your storage Manage your google account Manage your google account Nah kemudian Data and personalization Data and personalization Ya Kemudian kita Tarik ke bawah Terus Nah sampai disini Account storage Ya Account storage Terlihat ini 11,97GB Ya Dari 15GB Telah digunakan Atau 79% Nah Terus apa Manage storage Manage storage Kita lihat bawah Nah ini dia Ya Google drive Sudah kita kosongkan Disini null Tetapi masih ada Dua tempat Yang masih ada isinya Dan cukup besar Yaitu Gmail Dan google photo Nah Gmail Saya tidak memilih Solusi menghapus Gmail Ya Kalau untuk pekerjaan Yang profesional Pasti akan sayang Ini memuat banyak Data penting Nah maka yang Masuk akal adalah Saya menghapus Google photo Ya Bagaimana caranya Kita klik Tanda panah ini Klik Iya Ini yang bisa kita Hapus Sahabat-sahabat Foto-foto ini ya Terlampau banyak Sebentar ya Ini kita pindah dulu Kita tarik ke bawah Ya 2014 ini Nah ini dia Cara Mengumpulkan Mana yang mau dihapus Kita tandai dulu Ini Dengan contreng ini Ya Ini per hari ini Pertanggal 14 Maret Iya Oke Kita di Singapura Ini kita hapus Video kan Ini boleh dihapus Tapi ini file-file yang bisa dihapus Ini boleh dihapus Ini juga boleh dihapus Ini boleh Ya sahabat Kalau mau milih Ini adalah milih per foto Ya Menandai Ini menandai per foto Kalau ini menandai per Hari Nah begini Bersambung Ya Untuk sebentar itu ya Yang kita bisa dial Dan sekarang kita Hapus delete ya Klik tombol delete Move to trash Ya Sekarang kita lihat Di trash kita Nah sudah ya Kelihatan gak ini berapa yang Berapa yang tersedia di trash ini Tidak kelihatannya Oke empty trash Empty trash Nah sekarang mari kita lihat Berapa yang sudah Berkurang Nah sahabat Terakhir kita punya Berapa persen tadi ya 79 persen Atau sekitar 11 giga ya Dan sekarang sudah berkurang Banyak Ya tinggal Yang terisi tinggal 8 giga 11 giga Menjadi 8 giga Jadi saya sudah Mengurangi sekitar 3 giga ya Nah ini sudah Longgar ini Ini sudah sangat longgar Ya Demikian sahabat ya Cara menghapus Atau Mengosongkan google drive Untuk mengatasi Email Tidak bisa masuk Ini yang bisa saya share kali ini Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya Terima kasih atas Perhatian ya Terima kasih atas Terima kasih atas